Hindari klaim negara lain, Indonesia akan menyegerahkan sertifikasi pulau-pulau di perbatasan. Ada sekitar 92 pulau yang menjadi prioritas dan berbatasan dengan 10 negara. Wilayah perbatasan di Indonesia menjadi isu yang dibahas Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursi dan Baldan, dengan Ketua Pengarah Penilaian dan Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia, Datuk Abdul Hamid bin Abu Bakar. Agar tidak terjadi aksi klaim dari negara tetangga, Indonesia harus punya sikap mengurus wilayah batas negaranya. Salah satu cara yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan segera mensertifikasi pulau-pulau di perbatasan. Prioritas sertifikasi adalah 92 pulau yang berbatasan dengan 10 negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan sertifikasi pulau-pulau itu rampung di akhir tahun 2015. Pekerjaan rumah lain yang menanti adalah pengadaan sarana dan prasarana yang mumpuni di wilayah perbatasan itu. Banyaknya warga Indonesia di wilayah perbatasan yang pindah warga negara, disebabkan Indonesia tak bisa memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya di sana. Jika Indonesia sudah berhasil menegaskan batas wilayah dan memenuhi sarana dan prasarana untuk warga negaranya, masalah pindah warga negara ataupun penyelendupan sembako di perbatasan bisa dibina malisir. Reis Karamdhani, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ya memang hal ini berangkat dari beberapa kejadian sebelumnya dan kasus terakhir itu adalah wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia, yaitu perairan Tanjung Datuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jadi Malaysia sempat membangun tiang mercusuar di wilayah tersebut. Betul, jadi memang harus disertifikasi secepatnya dan juga diberi nama karena masih banyak pulau-pulau di Indonesia yang belum diberikan nama. Betul sekali. Betul sekali.